Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua hari ini saya Seperti biasa akan memberikan informasi tentang media tanam Nah sebelumnya banyak sekali teman-teman yang tanya media campuran apa yang cocok untuk semai tanaman begonia Nah kali ini saya tidak bicara hanya dengan tanaman begonia Tapi saya kali ini mau bicara tentang semua jenis tanaman yang bisa disemai atau bisa dibudidayakan Nah selain dari kita budidaya yang paling utama itu adalah media tanam Jadi kali ini saya mau berbagi informasi atau tips seputar media tanam Nah di sebelumnya banyak sekali teman-teman yang tanya dan banyak sekali teman-teman yang belum memahami apa itu kokovit Nah kokovit itu adalah sabut kelapa Nah seperti yang teman-teman lihat ini adalah kokovit atau serbukan sabut kelapa yang seperti ini ya teman-teman Ini sangat baik untuk penyemayan ataupun sangat baik untuk pembibitan Nah sebelum kita lanjut ke tipsnya Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini kokovit ini mengandung zat tanin Zat tanin itu adalah zat atau senyawa yang tinggi Yang akan mengakibatkan atau menyebabkan kematian pada tanaman Semua jenis tanaman Nah apa sih tanin itu? Nah tanin itu biar tidak susah cara menjelasinnya Tanin itu sebangsa kandungan minyak ya teman-teman Kandungan minyak yang ada pada kokovit itu Nah jadi sebelum kita gunakan kokovit ini terlebih dahulu harus kita buang atau harus kita hilangkan zat taninnya Nah inti dari videonya adalah bagaimana cara membuang atau menghilangkan zat tanin yang ada pada kokovit Jadi kali ini atau sore ini tepatnya saya akan membagikan 3 tips cara untuk menghilangkan zat tanin pada kokovit Oke Nah untuk menghilangkan zat tanin yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan adalah kokovitnya Nah terus saya mau berbagi tips yang pertama adalah ketika teman-teman mau menghilangkan zat tanin pada kokovit ini Cara yang paling tepat adalah pakai air panas atau air mendidih Nah ini saya sudah siapkan air ini air panas nih ya teman-teman Ini tuh ya masih panas ini mendidih Ini air mendidih lalu kita tuangkan ke kokovitnya Nah ini kita tuangkan ke kokovitnya sampai kokovitnya terendam semua Nah ini ya teman-teman lalu apa langkah selanjutnya setelah sudah direndam dengan air panas ini Cukup kita diamkan kisaran 1 sampai dengan 2 jam Ukurannya adalah ketika si airnya ini sudah tidak panas atau sudah dingin Itu bisa kita peras ya teman-teman bisa kita peras atau bisa kita saring Nah lebih baik lagi ketika teman-teman lakukan cara yang seperti ini Menggunakan air panas atau air mendidih Itu bisa lebih baik lagi ketika kita diamkan selama 1 malam Besoknya sudah boleh dipakai Nah cara yang kedua adalah untuk teman-teman kalau tidak mau repot Rendam pakai air panas atau air mendidih Bisa menggunakan sabun pencuci piring Nah sabun pencuci piring merek apa saja ya teman-teman Seperti biasa ini bukan endorse tapi karena memang ini bermanfaat Jadi sabun pencuci piring merek apa saja ya boleh Nah ini selain dari bisa atau mampu menghilangkan zat tanin pada kokopit Ini juga bisa untuk membunuh atau bisa untuk menghilangkan bakteri Nah sebelumnya kita tuangin dulu secukupnya ya teman-teman Lalu kita bilas menggunakan air Airnya bebas air apa saja Nah bisa kita cuci seperti ini ya teman-teman Nah tapi cara yang kedua ini teman-teman ini sangat bagus Selain dari menghindari bakteri pada media tanam Tapi ini agak ribet karena harus dibilas dengan bersih Ini lebih baik lagi kalau teman-teman semua punya saringan ya Teman-teman jadi enak Jadi bersih ya teman-teman medianya Nah kalau dengan cara yang seperti ini Intinya adalah dengan cara yang ini kita harus bilas sampai bersih Nah ini juga nanti bisa langsung kita pakai ya teman-teman Bisa langsung kita pakai sebegitu setelah kita bilas Bisa kita langsung gunakan untuk media tanam Nah intinya kalau untuk yang cara kedua ini ya teman-teman harus dibilas sampai dengan airnya tidak mengeluarkan busa Dan tidak harus nunggu lama Intinya nanti teman-teman bisa milih dengan cara apa saja Ini berhubung karena harus ngebilas sampai bersih Ini tutorialnya tidak akan saya sampai selesai ya teman-teman Atau mungkin nanti teman-teman bisa gunakan cara yang ketiga Nah cara yang ketiga ini biasanya khusus untuk petani-petani besar atau pengoleksi-pengoleksi tanaman banyak Itu biasanya melakukan dengan cara yang seperti ini Jadi kalau yang nomor satu itu bisa langsung pakai Yang nomor dua juga bisa langsung pakai tapi agak rumit Nah kalau mau yang lebih enak lagi itu bisa dengan cara yang seperti ini teman-teman Ini saya sudah ini hanya direndam pakai air keran atau air sumur Pokoknya bisa direndam pakai air apa saja Ini saya diamkan selama dua minggu Atau lebih cepatnya adalah 10 hari ya teman-teman Ini setelah 10 hari nanti kita bilas bisa langsung pakai ya Teman-teman ini khusus untuk saya pribadi Saya lebih suka pakai yang sistem seperti ini Karena dalam jumlah banyak Jadi untuk takaran airnya teman-teman Untuk takaran airnya disesuaikan saja Gimana caranya biar kokokitnya bisa terendam oleh air semuanya Nah nanti setelah minimal 10 hari Sudah bisa langsung digunakan Nah ini ya untuk teman-teman yang biasanya dalam jumlah banyak penyemayannya banyak Bisa dengan cara ini Nah nanti ketika ini sudah direndam selama 10 hari Nanti sudah pakai baru kita semai ulang Atau semai kembali kokokit yang lainnya Nah ini yang seperti ini ya teman-teman Ini saya sudah ada contohnya Ini ya Ini ya teman-teman ini contohnya yang sudah saya rendam Sudah empuk dan sudah mekar gitu ya teman-teman Sudah mengembang Ini biasanya satu ini Banding satu ini Ini adalah sekam bakar Ini adalah untuk penyemayan Atau untuk tanam begonia dari daun Saya biasanya pakai ini Atau semai benih-benihan Atau biji-bijian jenis lain Ini sangat cepat ya Nah kokokit ini tujuannya adalah untuk merangsang akar Atau merangsang pertumbuhan akar Nah ini ya seperti ini ya teman-teman Selain dari medianya enteng Perakarannya juga cepat Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini sudah boleh digunakan Oke ya teman-teman Nah itu adalah tiga cara menghilangkan zat tanin pada kokokit Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman semua bercocok tanamnya berhasil Dan semoga juga tanaman teman-teman semua subur-subur Oke ya teman-teman seperti biasa Jika ada yang masih kurang dipahami Atau masih ada yang belum paham Bisa konsultasikan di nomor whatsapp Yang seperti biasa ada di deskripsi Dan tidak lupa pula Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!